Al-Fatihah Al-Fatihah Dalam kalimat berbahasa Arab Sebagaimana dalam kalimat bahasa-bahasa yang lain Ada kata yang berpedudukan sebagai objek tentunya Dan dalam bahasa Arab Kata yang berpedudukan sebagai objek disebut dengan Maf'ul bihi Agar kita nanti bisa membedakan dan menganalisisnya lebih mudah Maka kita harus mengetahui konsep dan hukum dari Maf'ul bihi disini Bagaimana ketentuan objek di dalam bahasa Arab Baik disini kita baca Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala Musannif Ya'ani al-imam ibna jurum rahimahullahu ta'ala Telah berkata di dalam matannya Babu'l maf'ul bihi Bab tentang maf'ul bihi Dia merupakan isim al-mansub Yang dinasab Kita sudah belajar tentang tanda-tanda I'arab nasab Berarti tidak lepas dari lima tanda Yang pertama adalah fathah Yang kedua adalah Apa? Pasti ingat? Tanda-tanda I'arab nasab Ada lima Kalau tanda I'arab nasab Ada empat Domah, waw, alif, dan nun Itu tanda I'arab nasab Sedangkan tanda I'arab nasab Diawali dengan tanda fathah Tanda tersebut menjadi tanda asal Bagi I'arab nasab Yang kedua apa? Alif Pada isim-isim yang lima ya kan? Ra'i itu abaka wa akhoka Begitu Kemudian yang ketiga apa? Kasrah Kasrah Kasrah, na'am Ya Pertama fathah Kedua alif Ketiga kasrah Tanda-tanda I'arab nasab Kasrah hanya pada satu tempat saja Yaitu jama'am wa nasab Ra'i itu al-muslimati Ra'i itu al-mudarrisati Ra'i itu at-tobibati Berikutnya I'a I'a menjadi tanda I'arab nasab Di mana? Di Dua Tempat Betul, di dua tempat Jama'amu zakar salim Satu lagi di mana? Musanna Ra'i itu muslima ini Ra'i itu muslimina Sahih Yang terakhir ini Terjadi pada Al-Af'alul Khamsah Ya ini apa? Penghilangan Apa itu? Masih ingat? Ada tanda I'arab nasab Tanda I'arab nasab Yang Terakhir Yang kelima Apa? Hadhafun Hadhafun nu'un Jangan sampai lupa Tanda I'arab itu Na'am Ya Kalau kita memang Sulit untuk menghafalkannya Taib Syarah jurumiyah sangatlah banyak Kita mutkinkan semua syarah jurumiyah itu Lama-lama hafal nanti Kita baca, kita baca, kita baca Baik Barakallahu al-fikum Na'am Dia dinasab Alladziya qa'ubih Apa makna dari Alladziya qa'ubih Yang Tentunya Dia dikenai Ya qa' itu apa? Terjadi Yang isim ini terjadi Karena ada Al-fi'lu Perbuah Perbuatan Begitu Perbuatan itu terjadi Karena ada subjek Kemudian yang dikenai Dengan perbuatan tersebut Ya jelas Maf'ul Maf'ul bih Objek yang dikenai perbuatan Berarti kata kerjanya pun harus Kata kerja Yang Mutah Adi Ya Kalau dalam bahasa Indonesia Disebut dengan Kata kerja Apa? Transitif Nah Disebut dengan kata kerja Apa? Transitif Itu istilah Linguistiknya Jadi Maf'ul bih ini Fi'ilnya harus Fi'il Mut'adi Karena Fi'il ini nanti terbagi Bagi dia Sama seperti isim Tergantung Dilihat dari sisi apanya Kalau fi'il Dilihat dari sisi Waktunya Terbagi menjadi Tiga Madi fi'il Madi Mudhware Dan Amr Nah Kalau Dilihat dari sisi objeknya Maka terbagi menjadi Dua nih fi'il Fi'il mut'adi Sama fi'il lazim Fi'il mut'adi Secara istilah Linguistik Indonesia kita Sama di kita juga ada Disebut dengan Kata Kerja Trans Transitif 6 Ya Disebut dengan Kata kerja Transitif Yaitu Verba Yang membutuhkan Objek Jadi kata kerja itu Istilah linguistiknya Ke verba Maka dalam bahasa Inggris Disebut dengan Fruit Gitu ya 6 Kalau yang tidak Membutuhkan objek Yaitu fi'il lazim Istilah linguistiknya Disebut dengan In Intransitif Ya Kata kerja Intransitif Contoh Berhenti Duduk Berdiri Itu semua Intransitif Tidak butuh kepada objek Dia melainkan Butuhnya kepada Keterangan saja Duduk di mana Di bangku Begitu Kalau transitif Contohnya apa Membuka Membunuh Memperhentikan Memasukkan Mengeluarkan Nah Ya Baik Nah Wukau Lika Contoh Perkataan Antum Dorobtu Zaidan Porokiptu Alfarosa Zaidan Difathah Salah satu Tanda Nasob Berarti Yorobnya Nasob Ini Zaidan Kata tersebut Disebut Mansub Tidak ada lagi Yang Nasob Dalam kalimat tersebut Berarti Dia menjadi Maful Bihnya Mana amilnya Amilnya adalah Dorobtu Fi'il fa'il Menjadi amilnya Kita tahu Doroba Itu adalah Kata kerja Apa tadi Transitif Atau Intransitif Ayo Betul Dia adalah Kata kerja Transitif Yang disebut Dalam Bahasa Arab Adalah Fi'il Muta'addi Bagaimana Cara mengirapnya Dorobtu Doroba Fi'ilun Madin Mabiniun Ala Sukun Liti Salih Bita'il Fa'il Aubid Dhamir Mutaharrikin Wata'ud Dhamir Mutahsilun Mabiniun Ala Dhamir Fimahali Raf'in Fa'ilun Zaidan Maf'ulun Bih Mansubun Wa'alamatun Nasbi Al-Fatah Zahiratu Ala Akhirihi Sama juga Seperti Rokiptu Al-Farasa Gampang Simple InsyaAllah Mudah Baik Pensyarah Berkata Disini Akul Saya katakan Ala'awalu Minal Mansubati Yang pertama Dari isim-isim Yang dinasob Al-Maf'ulubihi Bagian pertama Dari isim-isim Yang dinasob Adalah Maf'ulbihi Dan dia secara bahasa Adalah Apa Ini secara bahasa Secara bahasa Maf'ulbihi Adalah Wa Ko A Man Wa'qu'a Alaihi Al-Fi'lu Siapa saja Yang dikenai Perbuatan Nah Man itu diartikan Siapa saja Sebetulnya Bukan diterjemahkan Barang siapa Gitu ya Itu yang lebih tepat Nah Maka itu perlu Dikoreksi kembali Setiap penerjemah Penerjemahan Yang ada Nah Diterjemahkan Barang siapa Kita gak tahu Barang itu punya siapa Dari dulu banget Barang siapa Barang siapa Barang siapa Nah Wastilahan Secara istilah Secara istilah Maf'ulbihi Adalah Al-Isbul Mansubu Alladhi Yaqaw Alaihi Fi'lul Fa'il Ya Secara istilah Maf'ulbihi Adalah Isim Yang dinasob Yang tentunya Dikenai Oleh Perbuatannya Si Pelaku Perbuatannya Si Subjek Perbuatannya Si Fa'il Karena perbuatan Gak pernah berdiri sendiri Pasti ada pelakunya Sebagaimana Jika ada kasus Terjadinya pembunuhan Yang dicari Adalah pelakunya Nah Karena korban Sudah pasti ada Di situ Tapi pelakunya Harus kita cari Begitu pula Ketika membaca kitab Tadkala kita menemukan Fi'il Jangan cari objek dulu Tapi cari fa'ilnya Terlebih Dahulu Parakallah Fikm Taip Kita lanjut baca Di sini Nah Ini yang disebut Kalau di kitab Kalau Antom nanti Membaca kitab-kitab Syarah Yang menjelaskan Maten-maten Tertentu Ya Dalam Disiplin Ilmu Keislaman Akan menemukan Ini Fakauluhum Al-Ismu Maksudnya apa Pembatasan Nah Yang seperti ini Disebut dengan Jami' Mani' Jami' Mani' Kumpulan yang bisa Menghalangi Kumpulan-kumpulan lain Bisa masuk Nah Ini dijelaskan Al-Ismu Adalah Nah Ketika dikatakan Disana adalah Al-Ismu Kan Al-Imam Ibn Wajurum Mengatakan apa Al-Ismu Al-Mansu'ku Alladziha Ka'ubihi Al-Fi'lu Taib Ketika Al-Imam Ibn Wajurum Mengatakan Mansub Yakni Al-Maf'ul Bih Ini Adalah Ismu Al-Ismu Maka jelas Kharajabihi Al-Fi'lu Wal-Harfu Kedua saudaranya Yang sama Dalam hal Pembagian Ini keluar Ya ini apa Fi'il Dan Huruf Berarti Sampai kapanpun Maf'ul Bi' Bukanlah Huruf Maka disini Dikatakan Fala yakunu Wahid min huma Maf'ulan bi' Ya Fala yakunu Wahidun Min huma Maf'ulan bi' Maka tidak akan Ada Satu dari Keduanya Baik fi'il maupun huruf Yang menjadi Maf'ul Bi' Gak ada Ketika dikatakan Al-Mansub Maka keluar Dua I'arab lagi Untuk isim Maka hanya Ditaruh disini Dan maj'urur saja Yang namanya Jazm Ya udah pasti Gak masuk ke isim Fala yakunu Wahidun min huma Maf'ulan bihi Sama Wakauluhum Dan ketika dikatakan Alladhi waka'alayhi Fi'ilul fa'il Yang dikenai Atasnya perbuatan Si pelaku Maka ini apa Mengeluarkan Bak'iatul Mansubat Enam Mengeluarkan isim-isim Yang dinasob Lainnya Sisanya Keluar Berbeda tentunya Nanti dengan isim-isim Yang dinasob Selain Maf'ul Misalul Maf'ul Bi'hi Contoh Maf'ul bi'hi Yang tadi sudah Kita bacakan Dorob tu za'idan Bisa dibaca Irapnya disini Ya kan tadi Sebagaimana yang Sudah saya Ungkapkan Kemudian Rakibtu Al-Farosa Wakauluhu ta'ala Dan beliau Yakni Asyik Ahmad Bin Sabit Al-Sabi Luar biasa Masya Allah Beliau tambahkan Contoh lagi Dari Al-Quranul Karim Mana yang menjadi Syahid kita Al-Insana Ini menjadi Fokus bahasan kita Al-Insana Disitu Fathah Berarti dia menjadi Maf'ul Bi'hi Kenapa tanda Nasobnya Fathah Ada yang bisa jawab Karena Siqah Atau bentuk Dari isimnya Muf Rad Gitu Sudah dibahas Di bab Ma'arifah Alamat Ada tanda Ada tempat-tempat Untuk Tanda-tandanya Itu harus dipahami Dan bahkan Jangan hanya Dipahami Tapi dihafalkan Itu penting Sekali Kemudian Berikutnya Fakulun Minmok Setiap Dari Zaidan Al-Faro Sawal Insan Ketiganya Ini semua Menjadi Maf'ul Bi'hi Kenapa Demikian Liannahu Ismun Man Subun Liannahu Ismun Mansubun Waqa'alaihi Fi'lul Fa'il Wahuwa Ad-Dorab Dorab inilah Kejadian Pemukulan Begitu Kamaf'il Misal Awal War-Rukub Dan juga Rukub Ini kejadiannya Apa Rukub itu Menunggangi Mengendarai Al-Faro Sebagaimana Pada contoh Yang kedua Rukub Kemudian Kholak Terjadinya Suatu Penciptaan Ini adalah Perbuatan Karena Oleh sebab itu Allah Memiliki Asma Khalid Sekaligus Berbanding Lurus Dengan Apa Sifat Allah Perbuatan Allah Yaitu Mencipta Wa'asyaral Musannifu Bilmithalaini Dan Musannif Tentunya Telah Mengisyaratkan Dengan Dua Contoh Ila Annahu La Farqa Fil Maf'ulibihi Baina Ayyakuna Akilan Kazaydin Au Ghayro Akilin Kal Farasi Luar Biasa Ada Maknanya Al-Imam Menghadirkan Dua Contoh Contoh Yang Pertama Zaid Berakal Contoh Yang Kedua Binatang Faras Tidak Berakal Berarti Disini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwasannya Tidak Ada Perbedaan La Farqa Pada Maf'ul Bih Jadi Maf'ul Bih Bisa Diperuntukkan Untuk Yang Berakal Maupun Yang Tidak Ber Barakal Barakal Lanjut Kita Masuk Kepada Jenis Atau Pembagian Maf'ul Bih Dia terbagi menjadi Dua Zahirun Di Dua Contoh Tadi Ketambahan Satu Dari Al-Quran Al-Kerim Surah Nah Ayat 4 Kholakal Insana Min Nutfah Kemudian Yang Domir Ini Terbagi menjadi Dua Nanti Domir Ada Yang Domir Muttasil Ada Yang Domir Mun Fasil Kita Sudah Mengetahui Ini Di Bab Fa'il Dan Naib Fa'il Kalau Domir Itu Tentu Kenapa Sebetulnya 14 Duanya Lagi Masuk Kepada Yang Huma Dan Antuma Karena Sama Wahia Dorobani Wadorobana Nah Ini Dia Perhatikan Baik Dorobani Mana Yang Maful Bihnya Ya Mutakalim Dorobana Mana Yang Maful Bihnya Na Disini Dorobaka Mana Yang Maful Bihnya Kaf Disini Dorobaki Kaf Disini Dorobakuma Kaf Disini Dorobakum Kaf Disini Dorobakun Dorobahu Na Domir Dorobaha Domir Dorobahuma Dorobahu Dorobahuna Ah Ini Dia Ini Semuanya Adalah Lingkari 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 Itu Itu Adalah Maful Bih Berupa Domir Dan Dia Tentunya Mutasil Bersambung Dengan Apa Dengan Fiil Ya Jadi Setiap Domir Yang Bersambung Dengan Fiil Tidak Selalu Dia Menjadi Apa Fail Di Mahal Rofa Tidak Tapi Dia Bisa Di Mahal Nasob Nanti Itu Dia Mahalnya Nasob Karena Itu Yang Mutasil Kemudian Ada Yang Mutasil Bagaimana Bentuknya Apakah Hua Itu Domir Rofa Mutasil Kalau Yang Kita Bahas Sekarang Adalah Domir Nasob Mutasil Udah Kita Bahas Kemarin Domir Kemarin Kita Bahas Yaitu Lafal Iya Ianya Disebut Dengan Apa Mutakalin Saja Iyaka Disebut Dengan Harfu Khitab Takdir Nya Anta Dan Domir Domir Nasob Mun Fasil Ini Dia Harus Dikedepankan Ketika Dia Dikedepankan Maka Dia Memberikan Makna Taksis Sebagaimana Kaidah Usul Fikih Mengatakan Sesuatu Yang Letaknya Itu Seharusnya Di Belakang Jikalau Dia Dikedepankan Maka Memberikan Makna Pengkhususan Adanya Taksis Di Sana Maka Kita Lihat Disitu Surat Al-Fatiha Iyaka Na'budu Harusnya Na'buduka Kami Menyembahmu Tapi Ketika Didahulukan Maka Para Mutarjim Para Penerjumah Yang Bahasa Indonesia Luar Biasa Handal Mereka Mereka Menambahkan Katahanya Ketika Sudah Ditambahkan Katahanya Maka Kalimat Bahasa Indonesia Tersebut Menjadi Khusus Tertuju Kepada Yang Satu Tersebut Iyaka Hanya Kepadamu Begitu Sebagaimana Di Arab Orang Yang Mengatakan Atau Memuji Mengatakan Suatu Ibaruh Kepada Pasangannya Berbeda Antara Wahibbuki Dengan Iyaki Wahibbu Berbeda Tentu Lebih khusus Kepada Iyaki Wahibbu Berbeda Dengan Wahibbu Ini Pentingnya Kita Belajar Bahasa Arab Agar Menemukan Sisi Keindah Barakallahu Fikm Kita Baca Perkataan Pencarah Disini Tafadal Man Yurit An Yak Rah Dari Antum Makudu Makudu Bihi Yan Qasimu Hilar Bismayni Makudun Bihi Zahirun Memakudun Bihi Mudmarun Kama Annal Fa'ila Kadhalika Waqad Takad Dama Ta'rif Zahiru Di Annahu Ta'rif Zahiri Ta'rif Zahiri Waqad Taqad Dama Ta'rif Zahiri Di Annahu Madalla Ala Maknahu Bila Farinatin Wa taqad Damat Aydhan Am Zilatahu Wa taqad Damat Aydhan Am Zilatuhu Dibaca Loma Loma Amat Loma Wa taqad Damat Aydhan Am Zilat Wa taqad Damat Aydhan Ta'rif Muzmari Bi Annahu Madalla Ala Maknahu Bi Korinati Takaldumin Aw Khitab Aw Waibatin Nah Maf'ul Bi Terbagi Menjadi Dua Yaitu Maf'ul Bi Zahir Dan Maf'ul Bi Mutmard Damir Sebagaimana Fa'il Begitu Juga Dan Tentunya Telah Berlalu Pengertian Zahir Di sana Di Bakfa'il Tapi Beliau Ulang kembali Di sini Pengertian Zahir Adalah Apa-apa yang Menunjukkan Atas Maknanya Tanpa Adanya Korinah Gitu Contoh Zahir Udah Lewat Tadi Dua Contoh Tadi Ya kan Dorob Zahidan Sama Rakib Al-Farosa Ditambah Lagi Dari surat An-Nah Layat Empat Di sini Langsung Telah Berlalu Juga Ta'rif Atau Pengertiannya Si Damir Diulang Lagi Masya Allah Berikutnya Baca lagi Sama Wayan Qasimul Mabhulu Bihi Al-Mudmaru Ila Muttasilin Ila Muttasilin Wa Muntfasilin Fal Muttasiluhua Mala Yaptadau Bihi Al-Kalamu Wala Yapa'u Ba'dainlah Bil Ikhtiari Wadalika Kal Kafi Bi Ak Romaka Fa'innahu Numirun Muttasilin Diannahu La Yubtadau Bihi Al-Kalamu Fala Yukalu Ka Akroma Wa Layakong Ba'dainlah Bil Ikhtiari Ay Fi Ghoiri Dorurotin Fi Ghoiri Dorurotin Syriyatin Fala Yukalu Ada Nuktoh Titip Ma'ful Terbagi Menjadi Dua Ma'ful Bih Yang Domir Terbagi Menjadi Dua Ada Muttasil Munfasil Apa itu Muttasil Ya Mala Yaptadihubi Al Kalamu Walaya Ka'u Ba'da Illa Fi Likhtiar Ya Muttasil itu Naam Domir Domir Muttasil Itu Adalah Setiap Domir Yang Tidak Bisa Dengannya Memulai Suatu Pembicaraan Dan Tentunya Dia pun Tidak Bisa Terletak Setelah Illa Fi Likhtiar Itu Maksudnya Adalah Pada Selain Syair Jadi Kalau Di Dalam Syair Arab Dia Bisa Terletak Setelah Illa Naam Nanti Masuk Kepada Pembahasan Darurah Syiriyah Darurah Syiriyah Ini Terkadang Menyalahi Kaidah Nahu Karena Memang Aspek Dari Syir Itu Adalah Keindahan Dan Tentu Ada Aspek Aspek Lain Keindahannya Sehingga Kaidah Nahu Pun Bisa Tertabrak Di sana Tapi Tidak Banyak Seperti Kaf Akromaka Kaf Ini Domir Muttasil Akromaka Maka Tidak Dikatakan Kak Akromaka Enggak Kak Akromaka Berarti Kak Mengawali Kalimat Tidak Bisa Begini Dan Tidak Pula Dia Terletak Setelah Illa Fil Ikhtiar Pada Selain Darurah Syiriyah Itu Maksud Dari Fil Ikhtiar Fala Fala Yukolu Ma Akroma Illaka Nah ini Tidak 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 Alimam Kafrawi Ya Di mana kami telah Mengecualikan Bilik Setiar Dari Keadaan Darurah Syiriyah Nah ini Beliau Memberikan Contoh Syairnya Ya Masya Allah Ini Artinya Ada yang Tahu Gak Artinya Ini Gimana Mantap Ini Ada yang Tahu Artinya Tentem Mau Tahu Artinya Ini Ini Gombal Ini Artinya Iya Tentem Cari Tahu Sendiri Sajalah Internet Banyak Ini Ini Santriwati Santriwati Biasanya Yang Begini Ya Yang Ikhwan Juga Ada Ada Tahu Artinya Ya Gak 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 Tahu Itu Sudah Artinya Bisa dibaca Sendiri Sudah Ada Di Kolom Komentar Ya Aku Tidak Peduli Semua Orang Menjauhku Asal Kau Yang Aku Cinta Tetap Ada Di Samping Laki Ini Siapa Perempuan Berarti Laki-laki Yang Mengatakan Ini Tapi Kita Lupakan Saja Itu Barakallahu Fik Jadi Itu Salah Satu Syairnya Dan Itu Orang Arab Dahulu Kala Emang Orang Arab Ini Kalau Kita Ingin Tahu Paling Bagus Gombalan Orang Amerika Kalah Shakespeare Ya Orang Arab Yang Lebih Ini Makanya Ada Kisah Epos Yang Luar Biasa Laylama Laylama Junun Bacalah Kisahnya Itu Diubah Menjadi Tambah Agak Bener Sama Shakespeare Jadinya Romeo Juliet Itu Menyadur Dari Kisah Tersebut Kisah Timur Tengah Baik Kita Lanjut Barakallahu Wal Muttasilu Lahu Ithna Asyara Damiran Dan Muttasil Dia Terbagi Menjadi 12 Ithna Nil Mutakalim Wa Khamsah Lil Mukhatab Wa Khamsah Lil Ghaib Dua Untuk Mutakalim Ya kan Ana Nahnu Kemudian Khamsah Untuk Mukhatab Yang Dibicarakan Khamsah Yang Diajak Bicara Kemudian Khamsah Lagi Untuk Ghaib Fa'awaluhana Ini tinggal dibaca-baca saja Tidak usah diterjemahkan Silahkan Dibaca Oleh gantian Fa'awaluhana Misalkan Dorobani Ya nya itu Bisa untuk Muzakar Bisa untuk Mu'annas Kan Mutakalim Dan Wajib Tentunya Untuk Dipisahkan Nah Ya Mutakalim Ini Ketika Bersambung Dengan Fi'il Dia harus Dipisahkan Dengan Adanya Nun Wikwayah Di situ Nah inilah konsep Yang luar biasa Saya akan langsung Katakan Nah Jadi Gak bisa langsung Fi'il bersama Dengan Ya Mutakalim Contohnya Gini Doroba Dorobani Nah Dorobani Gak bisa langsung Nyambung Ya nya ke Lam Fi'il nya Masuk Ke Ruf Ba Karena nanti Kalau nyambung Ke Ruf Ba Kasroh Nanti Fi'il Nggak Boleh Kasroh Fi'il Nggak Boleh Kas Maka Dia harus Diperantarai Dan Ditengahi Oleh Nun Yang disebut Dengan Nun Wikwayah Kenapa Dikatakan Nun Wikwayah Wikwayah Itu berasal Dari kata Wakoyaki Wikoyatan Pelindung Menyelamatkan Maka Dia adalah Nun Yang berfungsi Menyelamatkan Fi'il Dari Kasroh Ya Maka Oleh sebab itu Terkadang Kita belajar Tajwid Ya Contoh Di dalam Ayat Al-Quran Di surat Apa itu Ayat bunyi Ayatnya adalah Nuhuni Benahu Wakan Fi Ma'zili Ya Bunaya Nuhuni Benahu Nuhuni Benahu Dahulu Pernah saya jelaskan Ketika menjelaskan Pengertian Tanwin Nuhuni Benahu Asalnya kan Nuhun Nuhun Nah Nuhun Ya Asalnya itu Apa Nuhun Nah Karena secara bahasa Tanwin itu adalah Taswid Bersuara Maka dalam ilmu Tajwid Tanwin itu harus Disuarakan Tapi ketika bertemu Dengan sukun Dia gak bersuara Jadinya nanti Kalau disambung Nuhu Benahu Gak bisa Gak boleh Dia harus disuarakan Lalu bagaimana Secara menyuarakannya Diubah menjadi Apa Nun sukun Yang dituliskan Maka Nuhun Nuhun Ibnahu Tapi tetap Belum bisa disambung Taip ya Karena ada Kaidah litiqa Isyakinain Bertemunya Dua saukun Tidak mengapa Di harokati Sukun yang pertama Maka harokat Yang paling pas Adalah kasro Maka dibacalah Nuhun Nuhun Ibnahu Nah Pada aspek-aspek Seperti itu Dalam ilmu Tajwid Ada banyak orang Yang mengatakan Itu adalah Nunwi koyah Padahal sejatinya Yang benar Itu adalah Nun tanwin Ada juga yang Mengatakan Itu adalah Nun iwat Yang paling benar Adalah Nun Nun tanwin Tapi gak menjadi Masalah Karena sudah tersebar Di tengah masyarakat Nama nun tersebut Nunwi koyah Kalau kita jelaskan Kalau kita jelaskan Nanti tambah ribet lagi Sudah syukur Mereka mau belajar Tahsin dan Tajwid Jadi konsep Nunwi koyah Sejatinya dalam Ilmu Nahhu Seperti ini Tajwid dan Nahhu Tajwid dan Bahasa Arab Dia satu kesatuan Yang tidak terpisahkan Ya Lugatul Lugatul Arab Yahu Al-Quran Unsorani Layan Fasilan Ya Bahasa Arab Dalam Al-Quran Merupakan Unsorani Dua unsur Layan Fasilan Yang tidak bisa Dipisahkan Baik Barakallah Fikm Jadi itu Sedikit 6 Sudah jam berapa ini 6 Sudah mau jam 6 Masih panjang Ya Kita tinggal Pembagian Saja Maaf ulbih Berupa Domir Mutfasil Dan Mun Fasil Ya Kita baca Saja Contohnya Dorobani Zaidun Kenapa Dinamakan Sumiat Bidhalik Ya Tadi sudah Dijelaskan Yang kedua Adalah Domir Contohnya Dorobani Zaidun Nah ini Tidak perlu Ditambahkan Nuni Koyah Karena Tidak Menyebabkan Fiil Itu Berharukat Kasrah Dorobani Zaidun Rifat Hilba As-Zalis Silahkan Baca Siapa yang Mau baca Ini Dibaca Cepat Saja Tidak Perlu Diartikan Nah As-Zalis Al-Kahfu Al-Maksuh Haduh Waya Lilmukhotobi Lilmukhotobi Mufrad Dilmudakari Nahu Dorobakan Zaidun Ar-Rabi'u Al-Kahfu Al-Kahfu Al-Maksuh Ratuh Waya Lilmukhotobat Dilmukhrad Dilmukhan Nahu Dorobaki Zaidun Al-Khamisu Al-Kahfu Al-Mummat Al-Mutasiru Biha Biya 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 Mimu Wal-Alifu Waya Lilmuthanna Waya Lilmuthanna Al-Mukhotobi Mudakaron Kana Al-Mu'an Nahu Iya Muhammadani Dolobakuma Zaidun Waya Hinnani Dorobakuma Zaidun As-Satisu Al-Kahfu Al-Mummat Ul-Mutasiru Biha Al-Mimu Wahdaha Waya Dijama'at Dukuril Mukhotobina Nahu Dorobakum Zaidun As-Sabi'u As-Sabi'u Al-Kahfu Al-Mummat Ul-Mutasiru Biha Al-Bihannu Al-Mushadda Datu Waya Lijama'at Dil-Inat Dil-Mukhotobati Nahu Dorobakuna Zaidun As-Saminu Al-Haa Ul-Mazmumadu Waya Lil-Gho'i Bil-Mufra Dil-Mudakari Nahu Dorobahu Zaidun At-Tasi'u Al-Haa Ul-Mahduha Tul-Mutasiru Biha Al-Alihu Waya Lil-Mufra Tul-Gho'i Bati Nahu Dorobaha Zaidun Al-Asiru Al-Haa Ul-Mazmumadu Al-Mutasiru Biha Al-Mimu Wal-Altifu Waya Lil-Muthannal Gho'i Ibi Waya Lil-Muthannal Gho'i Bati Mudhakaran Kana Al-Mu'an Nahu Al-Muhammadani Dorobahuma Zaidun Wal-Hindani Dorobahuma Dorobahuma Zaidun Al-Hadi Asyara Al-Haa Ul-Mazmumadu Al-Mutasiru Biha Al-Mimu Wahdaha Waya Lijama'at Dukuril Gho'i Bina Nahmu Dorobahum Zaidun Al-Thani Asyara Al-Haa Al-Makmumadu Al-Mutasiru Biha Nunu Al-Mushad Datu Wahya Lijama'at Al-Inat Al-Ibadi Nahmu Dorobahuna Zaidun Wal-Domiru Fi Jami'i Hadil Amthilati Domirun Mutasirun Mabiniun Fimahal Nasbin Mab'ulun Bi Muqaddam Wajaitun Fa'ilun Mu'akhfar Ya Betul Jadi Domir Pada semua Contoh-contoh Tadi Itu adalah Domir Mutasirun Mabini Ini Robnya Fimahal Nasbin Pada Ma'al Nasab Sebagai Mab'ulbi Yang Dikedepankan Muqaddam Zaid Itu adalah Fa'il Mu'akhar Dorobahuna Zaidun Ya kan Begitu Ntar kita akan jelaskan Di akhir Wal-Munfasilu Atau baca lagi Wal-Munfasilu 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 Wal-Ladhi Yubtada'u Bi-Al-Kalamu Wa-Yak'u Ba-Daila Bil-Ihtiari Wa-Dhalika Nahu Iyaka Min-Kaw-Lika Iyaka Akramtu Wa-Ma-Akramtu Iyaka Wal-Lahu Aydan Ithna'ashara Dhumiran Ithna Ithna'ni Lil-Mutakallini Wa-Hom-Sat Wa-Hom-Satul Lil-Mukhatabi Wa-Hom-Satul Lil-Gho'ibi Wa-Awwaluhah Oke Hualladhi Yubtada'u Bi-Hi Al-Kalamu Ya Munfasilu Itu adalah Yubtada'u Yang dimulai Dengannya Pembicaraan Ya Dan dia Bisa terletak Setelah Illah Nah Munfasil Ini Munfasil Berikutnya Wazalika Contohnya Iyaka Dari Iyaka Akramtu Ini dikedepankan Berarti kan Wa-Ma Akramtu Illaka Bukan Illaka Bukan Illaki Seperti syair tadi Tapi ini Betul ya Karena dia bisa Terletak setelah Illah Walahu Aydan Ithna'ashara Dan juga Ithna'ashara Damiran Ada 12 Damir Ithna'ni Lilmutaqallimi Wa khamsah Lilmukhattab Dan 5 lagi Untuk Silahkan Baca Iyaya Wa'awaluhah Iyaya Waya Lilmutaqallimi Wahdahu Muzakkarankana Aw mu'annasan Nahu Iyaya Akramta Asani Iyana Waya Lilmutaqallimi Lazi Ma'ahu Wa'iruhu Awil Mu'azzami Linafsihi Nahu Iyana Lilmu'azzimu Awil Mu'azzimu Linafsihi Nahu Iyana Akramta Asalis Iyaka Bifadhil Khafi Waya Lilmukhattabil Mufradil Mudakkari Nahu Iyaka Akramtu Arrabi'u Iyaki Bikasriha Waya Lilmukhattaba Dilmukhroda Dilmu'annasati Nahu Iyaki Akramtu Al-Khamisu Iyakuma Bilomil Khafi Waya Lilmussan Al-Muh Atop Lilmussan Al-Muh Muthakaran Kana Aum Mu'annasan Nahu Ya Zaytani Iyakuma Akramtu Waya Hindani Iyakuma Akramtu Asadisu Iyakum Bilom Mihah Waya Lijama'at Dzukur Al-Muh Atop Nahu Iyakum Akramtu Asabi'u Iyakuna Bilom Mihah Waya Lijama'at Al-Inat Al-Muh Atop Nahu Iyakuna Akramtu Asaminu Iyahu Bi-bhammil Ha'i Waya Lilmufra Dilmuzakkar Lugwa'ibi Nahu Iyahu Akramtu Atasi'u Iyaha Bi-fakkhil Ha'i Waya Lilmufra Dilmuan Nasa Dilwa'ibati Nahu Iyaha Akramtu Al-Asiru Iyahuma Bi-bhammil Ha'i Wahiya Lilmuzan Nal-Gha'ibi Mudhakaran Kana A'u Mu'annasan Nahu Al-Zaytani Iyahuma Akramtu Al-Hindani Iyahuma Akramtu Al-Hadi Asyara Iyahum Bi-bhammiha Wahiya Lijama'at Dzukuri Gha'ibina Nahu Iyahum Akramtu Al-Thani Asyara Iyahuna Bi-bhammiha Wahiya Lijama'at Al-Inati Gha'ibati Nahu Iyahuna Akramtu Fadzamiru Fijami'i Hadil Amtelati Dhamirun Muttasilun Mabiliun Fimahali Nasbin Makhulun Fihimu Qaddam Wa akramtu Fi'lun Wa fa'idun Baik Wa misaluhu Muqaddaman Dan Contohnya Muqaddam Ya Minat Tanzil Dari Al-Quranul Karim Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Surat Al-Fatiha Ayat 5 Wa misaluhu Mu'akhran Yang diakhirkan Contohnya Contohnya Tentu Yang terletak Setelah Ma'akramtu Iyaka Waqa Dan ternyata Juga ada Di dalam Al-Quranul Karim Ya Amaro Alla Ta'budu Illa Iyahu Ya kan Di surat Yusuf Atau Atau Di surat Yang lain Di surat Apa itu Ayat Untuk Berbakti Kepada Orang tua Ketika Perintah Berbakti Kepada Orang tua Disandingkan Dengan Perintah Tauhid Kepada Allah Surat Apa Betul Luqman Al-Isra Ayat 23 Al-Isra Ayat 23 Baik Dan yang Benar Anad Domir Bahwasanya Domir itu Adalah Iya Fakat Ianya Doang Ya Karena Huruf-huruf Berikutnya Itu Nanti Ada Mutakalim Huruf Ihtat Begitu Ya Wa Wa Wala Wahikuha Wala Wahikuha Hurufun Tubayyinu Al-Murada Min If Furadi Wat Tasniatin Wat Asniatin Wat Asniatin Asniatin Wala Wahikuhha Hurufun Tubayyinu Al-Murada Min If Radin Wat Tasniatin Wat Tasniatin Wat Jamain Wat Tazkirin Wat Ta'nisin Wat Wat Takallumin Wat Khitabin Mughaibatin Haza Madhabu Sibawaih Rahimahallahu Ta'ala Inilah Pendapatnya Al-Imam Sibawaih Taknis Takallum Takallum Yang berbicara Khitab Yang diajak Bicara Ghaibah Yang dibicarakan Lawahikuhai Yang ikut Kepada Iya Tersebut Ma'am Fa'ala Hatha Fa'ala Hatha As-Sahih Antakula Fi Arabi Iyaka Akramtu Maka Atas Pendapat Ini Yang benar Engkau Katakan Di dalam Arab Iyaka Akramtu Iyadomirun Munfasilun Mabniun Alasukun Fi Mahalli Nasdiqin Maf'ul Bihi Muqaddam Maf'ulin Bihi Muqaddamin Walka Fuharfun Dalun Ala Khitab Mufra Di Al-Mudhakkari La Mahalla Lahu Minal Iyrab Ini Cara Meng-Iyrab Yang betul Seperti ini Bisa Difahami Sampai Sini Sebagaimana Kalau Antum Nanti Ingin Meng-Iyrab Surah Al-Fatihah Ayat 5 Tadi Iyaka Na'budu Coba Iyrab Iyaka Na'budu Iyadomirun Munfasilun Mabniun Alasukun Fi Mahalli Nasbin Maf'ulin Bihi Muqad Muqad Muqaddamin Kemudian Kemudian Wal-Kafu Harfun Dalun Ala Khitab Mufra Al-Mudhakkari Lama Halal Lahu Minal Iyrab Na'budu Na' Na'budu Fi'lun Mudari'un Marfu'un Ya kan Bidam Matin Zahir Ratin Lita Jarudihi Ani Nasibi Wal Jazimi Selesai Sudah Barakallah Fikum Insyaallah Pertemuan Berikutnya Kita akan Lanjut Kepada Pembahasan Maf'ul Mutlaq Ya'ni Membahas Tentang Masdar Subhanakallahumma Wabihamdika Asyid Wa la'ilaha Anta Astaghfir Wa Atuh Alayki Allah Ma'alim Nama'in Fa'na Wa'anfa'na Nabi Ma'alam Tana Alhamdulillah Rabbil Alamin Syukran Jazakum Allah Khairan Ala Husni Ihtimam Wa Barakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh